lo eh lo eh lo aduh maaa alai waaah di cangbaiksob nah kali ini kita udah nyampe di songkla speedway ya ini penampakan di songkla speedway jadi ada lapangan besar untuk parkir ini saya nyoba keliling pakai scoopy yang saya sewa keliling dari pedok-pedok kesini ya seperti yang saya bilang bahwa kemarin itu bahwa di Thailand itu balapan itu dia sore hari jadi ini terlalu pagi nah ini adalah panggung yang nanti malam itu dipakai untuk pesta nanti saya akan tunjukkan pestanya seperti apa nah ini hal yang tidak akan pernah kalian temui ini di Indonesia yaitu dimana para penonton atau orang-orang yang masuk ke dalam songkla speedway atau dimanapun itu boleh mencoba track yang dipakai untuk balap ini adalah sebuah pengalaman orang-orang pemimpinan ini pakai helm ada yang ini pokoknya ya seperti ini dan disini diperbolehkan untuk mencoba track bahkan dari pihak panitia sendiri itu sampai menata jalannya anak-anak yang ingin mencoba ini kita lihat nah kita akan coba tracknya seperti apa dan Mariato gas oke kita ikutan gas dengan scoopy yaitu Honda Wave Honda Wave disana itu kenceng-kenceng banget ini saya cuman ngejar pakai scoopy dengan sudah gas pol tetapi tertinggal jauh sampai tidak terlihat sama sekali nah ini untuk yang sisi kanan itu tidak dipakai untuk balapan dan ini hanya dipakai untuk mencoba sedangkan untuk yang sebelah kiri itu yang dipakai untuk balapan karena timernya ada di sebelah kiri nah ini jalannya jadi untuk balapnya itu track yang sisi yang dipakai itu memang halus sedangkan untuk yang ini ya tambal-tambalan seperti inilah dan jaraknya itu sekitar satu kilometer dan disini ada tempat putar balik untuk balik ke area setar ya ini jalannya seperti ini seperti yang kemarin saya bilang bahwa kalau di Thailand itu tempat track atau untuk balapan drag race itu mewah alias mepet sawah walaupun kalau kita lihat sebenarnya ini bukan sawah ya ini ya semacam lahan kosong lah jadi ya cuman bukan sawah tapi ya bisa dibilang sawah juga karena ada tanaman-tanaman di situ dan bisa kalian lihat ya sayangnya memang tidak ada suara ya mohon maaf memang kemarin mic-nya itu gagal nah di dalam song kelas Speedway ini juga ada track untuk go-kart ya di sini jadi dalam satu tempat ini memang diciptakan tidak hanya untuk drag race tapi juga untuk road race di dalam sebelah kiri bisa kalian lihat ini adalah track go-kart wulelelelelelele marwoto jamping-jamping ya ini dan track go-kartnya itu gede bahkan bisa saya bilang lebih gede daripada track yang ada di boyolali sana nah ini masuk lagi ke dalam track ya saya nunggu dulu bentar kenapa saya nunggu dulu karena saya ke pengen ngerekam dari belakang ya pas posisi ini di sini biasa kalau ya namanya bocil-bocil kematian atau dek van-dek van ini memang mereka seperti ini ya Nah itu sebelah sini kalian bisa lihat kencengnya Honda Wave yang dipakai untuk balap itu seperti itu ya melesat seperti peluru tidak kelihatan karena rata-rata memang time dari Honda Wave di sini yang kemarin ikut itu untuk 402 nya itu di angka 14 detik sedangkan untuk 201 nya itu di angka 7 detik ya dan ini anak-anak seperti ini banyaklah dan ini saya tunjukin bahwa pemandangannya cukup indah dan ya panas gitu ya ini garis finish ada di sini kalau penasaran dengan tracknya saya gas sampai mentok sampai ke ujung track kalau penasaran di ujung track itu ada apa aja ya nah ini nah kita telusuri juga untuk putaran baliknya kenapa karena saya penasaran aja jadi seluruh track saya kita jumpa nah ini dek van-dek van ya nah ini putaran baliknya ini ternyata terhubung dengan ujung yang tadi ya guys jadi ini jalan menuju ujung dari track itu disediakan di sini kemarin saya sempat bertanya sepertinya tujuan dari ini adalah jika misalkan ada kecelakaan atau apa itu bisa digunakan track laju yang ini untuk mobil ambulan dan di sini pun banyak yang pada burnout karena memang track ini sendiri tidak hanya digunakan untuk motor tetapi digunakan juga untuk mobil oke sekarang saatnya juga motor ya atau motor saya saya memang dikasih KR150 open 26 sebenarnya saya tidak ada motor patah tapi kalau panik yang tidak ada ada ini 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 paniknya itu mirahnya saya sepuluh dan apa naik motor biasa motor 250 karena memang saya cerita saya biasanya naik motor 250 dan mereka ngasihnya motor yang speknya paling tinggi nah ini masih dipegangin nah kemudian saya naik motornya motornya itu kecil pendek dan ini di sini apa saya dikasih tahu kalau ganti gigirnya gigirnya itu mirip kayak motor pada normalnya jadi satu kebawah dua tiga empat lima enamnya itu keatas nah oke ini saya bener-bener kagok kenapa karena ya tidak terbiasa dengan motor super open seperti ini dan apa saya jujur rada bingung juga ini ngatur RPM nya gimana ininya gimana pokoknya di pikiran saya jalan aja dulu ngerasain motornya seperti apa nah ini saya start dalam posisi yang sangat-sangat pelan karena nyari aman karena saya takut karena jujur saya yakin motor ini itu powernya itu gede jadi saya cuma nyoba set set pelan-pelan seperti ini ya ganti gigi pelan-pelan pelan-pelan dan yang saya rasakan motor super open ini ketika RPM nya itu rendah dan kita ganti gigi di RPM rendah itu maka motornya itu akan berbet-berbet seperti apa namanya motor yang limit kayak gitu ya jadi memang tidak cocok ini motor ini memang tidak cocok untuk dipakai oleh pemula nah disini sampai ujung saya coba muter balik karena saya tadi merasa bahwa motornya kok pelan ya motor super open kok pelan kayak gini nah disini saya pengen nyoba untuk apa setar dan ternyata memang bener langsung kejambak rasanya ya ini saya coba kali itu uh takut gitu kan nah ini saya puter balik di jalan kecil ini nah kebetulan di depan saya itu juga ada yang ee mau nyeting dengan spek motor yang sama yaitu kawasaki super open juga nah ini depan saya saya berhenti di depannya saya pengen niru RPM nya di berapa kemudian oh nah kemudian setelah lihat seperti itu saya nyoba dan inilah yang terjadi ya bener-bener ee saya gantung kemudian saya lepas dan dan itu wheelie sedikit dan wubel dan seperti yang saya duga memang motor ini powernya tinggi dan terjadilah hal yang ee mulai ditakutkan yaitu hujan ini hujan masih rintik-rintik jadi saya tetap masih mau nyoba untuk bawa jalan ini kita puter lagi disini untuk coba lagi karena masih penasaran ya powernya kalau start RPM rada tinggi itu nanti jadinya seperti apa ya nah ini ee ya masih pengen bener-bener nyoba powernya pokoknya ngeri motor ini powernya bener-bener ngeri ini perkiraan kalau dari promotor kemarin saya nanya perkiraan motor ini berapa hp dan dari mereka bilang bahwa motor ini horsepower nya kurang lebih di angka 60-an ya ini kita ngantri lagi puter lagi nah disini ee saya ngomong sama promotor saya ya jadi ini ee promotornya yang punya motornya gampangnya gitu saya cerita kalau motornya tuh ngelimit bla 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 tapi pakai bahasa inggris lah dan orang ini nggak bisa bahasa inggris nah saya cerita kok digas itu merebet ya pop 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 digas merebet pop 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 gimana nah dia ngomong coba lagi coba lagi kayaknya ya kalau nggak salah dia ngomong itu coba lagi RPM nya coba lagi ya mungkin seperti itu dia tapi pakai bahasa Thailand saya kurang paham ee apa inti maksudnya seperti apa disini kemudian saya coba untuk track di sebelah kiri track yang alus yang buat balapan ya ini ngantri dulu nah ini disini saya kepengen tak rasain kalau misalkan apa namanya full power dengan RPM yang benar rasanya itu akan seperti apa ini masih menunggu nah untuk diketahui memang disini untuk nyoba track itu diatur oleh panitia jadi dibikin bergelombang jadi gelombang satu ini lepas kemudian selanjutnya setelah beberapa detik lepas lagi dan seterusnya karena memang untuk keamanan nah karena nunggunya kelamaan saya mau ngajukan diri maju ke depan nah ya ini disini nunggu apa-apa saya apa nunggu mereka lepas dulu ya karena apa ya dalam hati saya wah tak tak suntik kepengennya kok tak suntik dan memang yang terjadi adalah seperti itu ya ini lepas motor ya sayangnya gak ada suaranya kalau ada suaranya asik ini sebenarnya ya dan percaya atau tidak ini ongkean seperti ini itu mereka dapat hadiah ya jadi para penonton itu dapat hadiah bahkan ada yang dapat piala hanya mencoba seperti ini dapat piala juga itu asiknya di Thailand dan inilah nah tuh kencengnya itu nah disinilah tiba-tiba nah ini motor sudah tidak mau jalan lagi jadi saya ngegasnya motor masih jalan seperti ini tapi sebenarnya rodanya itu udah gak berputar lagi rodanya udah berputar dan pas saya gas ini mau motor balik saya gas motornya itu dia sudah tidak mau jalan nah ini saya motor balik ya kayak gini oke dan ya inilah yang terjadi kok gak mau jalan kemudian saya nyetap seperti ini dan ternyata rantainya itu lepas ya rantainya saya pasang karena pas terjadi seperti ini ini saya kira itu hanya rantai yang lepas ya jadi saya masang rantainya pakai tangan kayak gini aja karena memang ya gampang lah karena kayak gini jadi cuma saya pasang seperti ini dan setelah itu baru eh ketika saya gas lagi kok bagian belakangnya itu dia mental 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 ternyata ternyata dino dino ternyata ternyata cara dino dino ya ini mau gak mau ini motor udah gak bisa jalan ya jadi saya step kayak gini saya dorong eh apa ya yang saya harapkan ini ketika saya cek asnya itu dia patah karena ini memang motor KR super open dia se-as armnya itu dia pun menggunakan material aluminium yang dengan bobot seperti saya yang terjadi adalah asnya putus ini disini saya olahraga ya guys nyetep eh kemudian saya nyari berharap ada orang yang lewat sini kemudian eh bisa tak panggil nanti buat bantu nyetep ya ini masih jalan udah gak bisa kebayangin kenapa wah ini kalau nyetep jauh banget nih nah kemudian ada adek mariadi saya ababa dik tulung dik step dan ternyata orang ini paham ya dengan kode-kode seperti ini bahasa tubuh dia paham di akhirnya nyetep saya dengan Honda Wave keranjang ke pasarnya yang super kencang ini saya di step ya ini saya harus di step cukup panjang dan saya ini adek mariadi ini nyetepnya itu enggak enggak pakai perasaan guys udah tahu jalan kecil kayak gini ya nyetepnya dia kenceng ya di stepnya itu kenceng kayak gini dah nah ini dekvan dekvan dekwan dekwan kalau dekwan itu kalau bahasa Thailand itu dekwan itu adalah gerombolan-gerombolan seperti ini gerombolan anak-anak yang menyukai drag race itu kalau di Thailand dia memiliki sebutan dekwan ini kenceng banget dia nyetepnya guys ya gerada-geredek gerada-geredek dan akhirnya sampai ke titik setar di titik setar ini di titik setar ini saya langsung temui promotor saya dan saya bilang bahwa asnya itu patah ya ini asnya patah tadi rodanya copot saya jelasin lah dia cuma oke-oke aja karena dia nggak paham bahasa Inggris ya akhirnya saya ikhlaskan dan ketika saya ajak omong ya ini saya udah lepas saya ajak omong dia bilang bahwa aman nanti dibenerin nanti kita ada mekanik nanti dibenerin kita ada mekanik nanti dibenerin itu kata-kata yang saya ingat dari dia dan disini saya udah udah mau lepas film lah udah capek ini saya saya duduk termenung lesu disamperin sama ayang dan mbak pelai ini mbak pelai yang pakai baju biru itu mbak pelai disamperin nah saya cerita ke ayang kalau motornya rusak dan apa si ayang jelasin ke mbak pelai mbak pelai ngomong tenang aja tenang aja nanti ada di bisa dibenerin kan ada mekanik nanti bisa dibenerin kok ini saya jalan menuju ke dalam kembali ke pedok nah sayangnya di pedok saya jelasin ke mekanik kalau asnya itu patah apa ini patah pertama rantainya lepas kemudian asnya patah dan wobble ya jadi motornya itu goyang ke kanan ke kiri goyang kanan kiri nah cuman aku gak tahu kalau orang ini paham atau enggak dan problemnya kan ayang itu gak tahu bahasa teknikal seperti ini dia cuman nerjemahin apa yang saya ucapkan ke dia ke mekanik ya cuman kayak gitu lah nah ini ya balik lagi ke pedok ya oke jadi seperti itu ketika motor udah rusak saya menunggu sebenarnya waktu itu saya sudah langsung minta untuk pergantian motor saya minta untuk motor empatak dan promotor saya pun mengiyakan yaitu dengan mencarikan honda wave namun memang kondisi sudah tidak memungkinkan dimana ternyata hujan itu semakin lama semakin parah di sore hari walaupun nantinya itu ketika malam hari hujan mulai reda dan kemudian res dilakukan langsung res ya karena motor saya sudah patah asnya dan waktu itu udah ternyata memang mekanik ada dan semua ada tapi as rodanya tidak ada kenapa karena tidak ada yang membawa as roda aluminium untuk kawasaki kr150 yang super open ini kenapa harus pakai as roda aluminium juga karena rangka kemudian arm itu memang sudah di set dengan si as roda jadi tidak bisa misalkan kita ambil as roda dari motor standar atau as arm dari motor standar itu dimasukkan ke dalam itu dia tidak bisa dan oke lah akhirnya saya nunggu melihat beberapa keseruan melihat pada main teknotuner main semuanya main dan saya nunggu sampai kelas honda wave itu dilakukan alias disetarkan namun ternyata sampai jam 12 malam itu hujan lebat dan panitia ngomong kalau hujan otomatis memang perlombaan di Thailand itu akan disetop karena hal tersebut lah akhirnya saya gagal untuk mengikuti balapan karena hujan dan itu saya ungkapkan kekecewaan saya ketika saya nge-live di tiktok yang nge-live kemudian ya kecewa lah intinya gagal untuk main kekecewaan saya ditutup oleh panitia dengan mengembalikan uang pendaftaran yang diberikan jadi istilahnya uang pendaftaran yang saya ini itu tidak diberlakukan jadi saya hanya membayar promotornya membayar setengahnya gampangnya seperti itu ya dan seperti itu akhir dari jalan-jalan untuk balapan di Thailand jadi balapan saya belum berjalan dan dari panitia nanti dia ngomong bahwa nanti kalau ada event nanti kita ke utara atau di apa tirangsit tirangsit ataupun di NGO nanti ikut tim saya nanti kamu balapan di sana itu seperti itu nah disitulah karena saya disitu banyak kenal banyak orang kenyak dengan beberapa orang saya punya keinginan untuk takutnya seperti ini lagi dalam artian apa pakai motor rolang kemudian rusak jadi saya ingin apa istilahnya bikin motor sendiri nanti saya akan beli motor di Thailand nah itu saya belum putuskan nanti saya mau beli apa ini saya akan beli motor di Thailand kemudian nanti saya akan bangun motor itu di sana untuk mengikuti balapan di sana ya karena memungkinkan istilahnya beli motor atas nama ayang atau apa nanti dibikin motor bareng-bareng di sana dengan mekanik paling terkenal di Thailand yaitu meau insyaallah lah kalau diberi kesempatan tapi saya juga perlu modal nah disini saya kenapa dari kemarin di tiktok mungkin kalian yang follow tiktok saya juga saya itu ingin menjual motor saya untuk modal nanti bikin motor di sana ya nanti semoga dari kalian mungkin ada yang tertarik dengan motor saya ya saya pengen menjual nanti buat modal bikin motor di sana kalian bisa contact link yang ada di bio nanti apa bisa komunikasi dengan saya motor yang saya jual yaitu R25 V2 eh Ukong V2 ya dengan ya spek yang sudah seperti itu oke gitu aja nanti lanjut di video selanjutnya adalah beberapa keseruan yang ada di event songklah drag race kemarin oke sampai jumpa di video selanjutnya stay yang right fast terima kasih terima kasih terima kasih